halo selamat sore wilujeng sonten ini jam 2 sore saya beserta istri sedang berada di tengah-tengah kebun stroberi teman-teman nah hari ini saya ini ya mengabarkan hari ini kebun stroberi kami kurang perawatan kurang bersih karena kemarin ada keperluan sehingga apa rumput liarnya pada tinggi-tinggi kebersihannya kurang terjaga nah kurang terjaganya seperti ini teman-teman nah ini rumputnya sampai tebal ini karena telat membersihkan biasanya saya bersihkan sih 20 hari sekali karena kemarin ada perlu jadi agak telat nih membersihkannya nah kalau tanaman kita kebersihannya kurang terjaga dari rumput-rumput liar itu akan berdampak pada ini pada tanaman dan buahnya ya jadi tanaman kita nanti kurang maksimal pertumbuhannya buahnya juga banyak yang busuk contohnya seperti ini ya teman-teman nih ini karena kurang terjaga nih jadi banyak buah yang busuk teman-teman nah ini banyak yang busuk rumputnya tinggi nah dampak apa aja yang akan terjadi bila tanaman stroberi kita atau kebun kita kurang dibersihkan teman-teman ini berdampak sangat terasa sekali jadi yang pertama buah itu banyak sekali yang busuk busuknya diantaranya adalah karena sinar mataharinya kurang tembus ya kurang maksimal ke buahnya jadi ini ya teman-teman saya pisahkan tadi buah yang busuk-busuknya seperti apa aja nah ini kita akan banyak sekali menemukan buah-buah yang seharusnya bisa dipanen seharusnya bisa dimakan nih cuman karena ini lem apa eh eh apa eh kebunnya kurang bersih jadi buahnya akan banyak yang busuk seperti ini teman-teman nah ya ditambah lagi eh eh ini buahnya banyak yang dimakan dan apa sih kalau bahasa Sundanya itu bahasa Sundanya itu janggel kalau di bahasa Indonesia nya itu keong ya keong yang kecil itu nah nanti banyak buah yang dimakan keong seperti ini teman-teman nah ini buahnya banyak-banyak yang dimakan keong jadi dia bolong-bolong ya tuh kenapa banyak keong karena eh kondisinya di kebun itu basah lembab keong itu terlihat sekali apa banyak apa eh jadi tambah banyak maksudnya jadi tambah banyak terus dia karena gini eh apa karena ini banyak banyak rumputnya banyak tanamannya keong itu karena karena rumputnya dia banyak sampai ke atas-keatas seperti ini ya teman-teman jadi si keong itu gampang sekali merambat ke atas ke buah nah ini salah satu penyebabnya kalau kita tidak rajin membersihkan tanaman strawberry kita jadi keong jadi semakin banyak dia akan merusak buah sehingga buahnya dimakan nah seperti ini nih nih bolong ini salah satunya tadinya ini dimakan keong dimakan seafood nah ini kalau kita eh kurang rajin membersihkan kebun kita salah satunya adalah buah stroberinya nanti banyak yang dimakan keong banyak dimakan seafood banyak yang dimakan janggel kalau bahasa sundanya ya nah terus tadi juga saya contohkan banyak juga yang busuk teman-teman busuknya seperti ini nah ini sebentar nah ini dia jadi dia eh dia mulus cuman eh di bagian buahnya ada yang berwarna ini berwarna kenapa itu ya pokoknya busuk ya jadi ini tidak bisa di konsumsi atau dijual ya jadi eh tadi yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama banyak yang busuk yang kedua banyak ini keong yang memakan buah dan yang yang ketiga eh nanti biasanya eh banyak juga eh ulet-uletnya ya teman-teman jadi eh selain apa tanam eh tanam selain buahnya dimakan eh sama binatang keong terus banyak busuk tanaman kita juga nanti banyak yang dihinggapi ulet ya jadi nanti ulet ya jadi nanti pada bolong-bolong seperti ini ya teman-teman dimakan ulet nih oke nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung di kolom komentar atau saya cantumin nomor WA saya ya saya nggak panjang lebar nih karena saya ada keperluan yang lain mudah-mudahan Anda manfaatnya ya jadi nanti kalau eh apa eh ada ada apa buah yang busuk ada eh buah yang busuk terus hasil panennya juga menurun eh salah satunya adalah kebun kita ini kurang terawat saya tutup video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya 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 ya